Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Kapal pengangkut kayu tenggelam, 11 anak buah kapal hilang. Penganiaya Kepala Rumah Sakit TNI di Merauke, mengaku besar tak diizinkan cuti. Puluhan mahasiswa di Merauke berunjuk rasa menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Warga Merauke tahun ini diharapkan sudah memiliki KTP, karena saat ini ada 8.000 warga belum memiliki KTP. Menurut Catatan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Merauke, sebagian besar warga yang belum memiliki KTP menetap di kawasan terpencil, dan ini menjadi salah satu kesulitan di Seduk Capil untuk menjangkau dan melayani warga. KTP untuk Kabupaten Merauke itu 158.390, itu yang wajib KTP. Kemudian dari wajib KTP itu yang sudah perekaman dan sudah cetak, itu sekitar 139.348 keping KTP. Oke, sisanya itu sekitar 8.788 yang belum memiliki KTP, dan kami berharap di semester 2 tahun 2022 ini, kami bisa meningkatkan itu minimal masuk ke angka, apa namanya, sisa dari 8.000 itu kita bisa mencapai setengah dari itu, dan semester 2 tahun 2022 kita bisa mencapai yang mendekati 100%. Ibu, itu sebagian besar mereka domisinya di mana? Di kota apa? Kalau di kota ini, sebagian besar itu sudah memiliki dokumen. Kita kebanyakan turun ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, listrik-listrik yang jauh. Seberi yang jauh dari tempat pelayanan ini. Yustina meminta warga agar segera mengurus KTP di Kecamatan Dandis Dukcapil. Dukcapil Merauke memberikan banyak kemudahan bagi warga Merauke untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP maupun Kartu Keluarga. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Kementerian Agama telah menentukan Hari Raja Idul Adha tahun ini yang jatuh pada 10 Juli. Keputusan ini diambil berdasarkan rapat bersama. Selain itu, Kemenak juga sudah menentukan lima lokasi sholat Idul Adha. Kelima lokasi seluruhnya berada di lapangan terbuka. Terkait takbiran, Kemenak mengizinkan tetap dilaksanakan, namun dengan mengutamakan protokol kesehatan dan keamanan bersama. Sama-sama memberikan kepastian bahwa tanggal 10 Juli itu adalah pelaksanaan Idul Adha. Sehingga lebaran jatuh pada hari Ahad 10 Juli. Sebetulnya banyak mesjid yang sudah menyatakan untuk melaksanakan di tanggal 10. Tapi yang dikoordinir oleh PHDI, pertama adalah mesjid raya, kemudian lapangan reklamasi, kemudian langgang olahraga, lapangan apel wali kota, kemudian yang satu, karena lima titik. Untuk pelaksanaan takbir sendiri, Pak bisa dijelaskan, ini kan masih masa pandemi juga. Saat ini kan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, di tempat-tempat terbuka boleh tidak pakai masker, tetapi tetap jaga protokol kesehatan. Artinya, kami dari PHDI dan Kementerian Agama, serta beberapa tokoh yang hadir ini bersepakat untuk dilaksanakan takbir keliling sebagai siar, yang rutenya mengambil dari Lapangan Ruki menuju ke masjid raya dengan putar di 12. Warga juga dipita tertib saat sholat Idul Adha hari Minggu nanti. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Kabupaten Mimika mendapatkan pasokan obat anti-malaria sebanyak 400 box. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynolds Ubra, mengatakan obat malaria tersebut telah disuplai ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Pada minggu lalu kami terima 400 box dan kami distribusi ke fasilitas kesehatan kayak di rumah sakit mitra masyarakat, juga RSUD Mimika, dan juga untuk puskesmas. Tentu saja dengan stok yang terbatas, kami membuat kriteria. Pertama, DHP itu kita kasih, itu lebih fokuskan untuk anak-anak. Yang kedua, itu betul-betul untuk ibu hamil yang berdiagnosa malaria. Jadi kita membuat kriteria-kriteria supaya penggunaan obat DHP di masa krisis ini itu bisa benar-benar efektif. Semoga minggu kedua bulan Juli, berarti minggu depan kita sudah bisa mendapat stok obat malaria viru, obat DHP itu sudah bisa kita terima dari dinas kesehatan provinsi. Berapa banyak pengajuan dari kabupaten indikah ke provinsi? Kalau kita rata-rata setiap bulan itu Rp. 12.000 Rp. 12.000 sampai Rp. 15.000. Nah, benar-benar bisa saja. Box. Jadi sebenarnya hari ini meningkatnya kasus malaria. Pertama adalah memang karena ketidakpatuhan masyarakat yang mengobat. yang kedua kita sekarang ada dimasuk ke musik penghujian di mana kalau gunakan air banyak dan jentik nyamuk sebenarnya jumantik itu juru komantil jentik itu bisa ada di dalam rumah sendiri. Nah, tapi ada second line yaitu obat kina. Dua pekan lalu Kabupaten Mimika sempat kehabisan stok obat malaria. Kadinkes meminta warga menerapkan pola hidup sehat dan bersih sehingga terhindar dari penyakit. Dari Mimika Papua Igo Bat Momolin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.